Iman dan Perbuatan Oleh Ellen G. White Prakata Seiring dengan berkembangnya minat di dalam kebenaran besar yang penting mengenai dibenarkan oleh iman, pembenaran, dan penyucian adalah hal yang baik untuk mendengarkan pekabaran dari juru kabar Tuhan yang telah menulis selama bertahun-tahun Untuk memberikan gambaran mengenai pengajarannya 18 tulisannya yang dimulai pada tahun 1881 dan berlanjut sampai 1902 telah dirangkaikan bersama-sama oleh staff Ellen G. White Estate dalam suatu rangkaian kronologi yang tidak terstruktur Khotbah dan tulisannya secara konsisten menggarisbesarkan kebenaran mendasar mengenai penebusan yang diwujudkan dalam hukum dan injil Juga terdapat di Review and Herald untuk gereja dan di Science of the Times yang disesuaikan bagi dunia sekarang ini Beberapa tulisan yang telah dipilih telah diperkenalkan oleh pernyataan dari Manuskrip 36 tahun 1890 yang mengulas periode kritis General Conference tahun 1888 Seperti yang ia jelaskan di dalam tulisan lainnya banyak orang sedang berada dalam bahaya besar dalam mengambil persepsi yang salah mengenai iman dan perbuatan MS 23 1891 Pada tahun 1890 di naskah yang belum diberi judul ia menjelaskan hal ini yang belum dirangkaikan dalam suatu buku Walaupun begitu Ellen White sering berada dalam posisi yaitu ia harus berhadapan dengan kebenaran yang sangat penting pengertian yang dalam sering didapatkan pada saat membaca khutbah-khutbah tulisan-tulisan dan artikel-artikelnya yang belum dibukukan dalam suatu bentuk rangkaian yang alami Tiap tulisan merupakan pekabaran yang seimbang satu sama lain Tetapi seringkali disertai penekanan yang membedakan satu dengan yang lainnya Banyak tulisannya muncul dalam satu kesatuan yang utuh Sementara tulisan yang lainnya telah dipadatkan untuk menyisakan tempat penulisan Biasanya topik pembahasan yang dipadatkan adalah topik-topik besar yang berhubungan dengan iman dan perbuatan Subjudul dan judul setiap bab pada buku ini telah disediakan oleh para staff yang mengkompilasikan tulisan-tulisannya Usaha yang tiada henti terus dilakukan untuk meneliti tulisan-tulisan ini secara rinci Buku-bukunya dan khutbah serta tulisan-tulisannya berhubungan dengan pembahasan kebenaran yang sangat penting Siapa saja yang mempelajari tulisan-tulisan ini dengan kesungguhan akan dapat melihat pentingnya pembahasan ini bagi umat Kristen Dan juga akan mengamati posisi yang konsisten dari mereka yang dipimpin oleh Tuhan dalam mengabarkan kebenaran dalam tulisan-tulisan ini Rencana penebusan manusia yang telah hilang didasarkan pada penerimaan seseorang melalui iman terhadap kepercayaannya kepada kematian Yesus Pelajaran ini diajarkan di Taman Eden sebagaimana Adam dan keturunannya menyembeli korban persembahan Hal ini juga diajarkan pada saat Musa mengangkat ular tembaga di padang belantara dan bagi mereka yang melihatnya akan diselamatkan karena kepercayaan mereka kepada sebuah lambang penyelamatan Hal ini juga diajarkan oleh para Nabi dan Rasul Berulang kali kita diajarkan bahwa penebusan adalah oleh kasih karunia melalui iman dan pada saat yang sama kita mengerti bahwa pada saat iman yang benar mempercayai kepenuhan Kristus pada penebusan maka hal itu akan menuntun kepada semua hukum Tuhan Iman dinyatakan oleh perbuatan Review and Herald 5 Oktober 1886 Kepercayaan yang seimbang ini akan terlihat dalam tulisan di dalam buku kecil ini Selama berabad-abad dimulai dengan kain musuh besar itu telah menentang pemeliharaan Bapak dengan menuntun manusia yang hidup di dunia ini untuk menerima penawaran darinya agar menjadi seorang berdosa atas pelanggaran hukum Tuhan dengan usahanya sendiri mendapatkan kelayakan dan penebusan yang dilakukan melalui penyiksaan terhadap diri sendiri mengorbankan anak-anak mereka kepada suatu ilah ciptaan manusia pergi mengadakan perjalanan ke tempat yang dianggap suci memberikan uang kepada gereja atau dengan usaha sendiri mencoba hidup baik dan hidup suci Pengalaman yang sederhana akan penerimaan penebusan melalui iman kelihatan sangat mudah dan banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus secara nyata menerima penebusan itu sebagian dengan iman dalam kematian Kristus di Kalvari dan sebagian lagi didasarkan pada usaha manusia Sebagai mana umat Advent mula-mula memandang pada hukum Tuhan yang tidak berubah ada suatu kecenderungan yang muncul pada kelompok orang yang dengan usahanya sendiri ingin mendapatkan keselamatan dan dalam pengalaman mereka tidak membuahkan hasil Tetapi kesadaran terhadap hukum Tuhan akan menuntun untuk meninggalkan dosa dan menghidupkan kehidupan yang kudus hidup yang disucikan Ini merupakan gambaran besar tulisan mengenai iman dan perbuatan tulisan mengenai hukum dan injil Titik tengah dari dua dekade yang ditampilkan pada buku ini sesi General Conference pada tahun 1888 yang diadakan di Minneapolis Minnesota yang dimulai oleh institusi kependetaan Dalam pertemuan ini penekanan diberikan kepada kebenaran yang mendasar yaitu pembenaran oleh iman Alan White menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu kebangunan dari kebenaran yang telah hilang Pada saat konferensi tersebut berlangsung ia tidak memberikan presentasi mengenai hal ini Beban dari pembicaraannya adalah bahwa orang-orang pada zaman itu harus menerima pekabaran yang berasal dari firman Tuhan yang disampaikan oleh E.J. Wegener dan A.T. Jones Penerimaan dari penekanan pengalaman yang baru ini sering disalah mengerti Beberapa dari orang yang mendengarkan pekabaran ini menerima sepenuhnya dan dengan kegembiraan yang lain tidak bersikap pro maupun kontra Beberapa orang menolak pekabaran ini berdasarkan catatan dengan jelas dinyatakan bahwa mereka yang kembali dari konferensi itu membawa pengalaman yang baru dan mulia tentang Yesus Kristus Melalui banyak khutbah yang dikumandangkan di gereja setelah konferensi itu termasuk khutbah-khutbah dari Ellen White dan melalui tulisan penanya Umat Advent secara umum dituntun kepada suatu pengertian dan penerimaan yang lebih jelas mengenai pembenaran oleh iman Banyak dari mereka yang pertama kali menolak konsep yang dipresentasikan di Minneapolis akhirnya dapat berhasil dituntun untuk menerimanya Kebenaran yang mendasar yang tercakup dalam doktrin mengenai pembenaran oleh iman sangatlah sederhana Tidak ada keterangan lebih rinci yang diberikan salah satu buku Ellen White untuk menambah penjelasan mengenai kebenaran ini Tema ini berhubungan satu dengan yang lain dalam banyak buku Ellen White ditambah dengan banyak pilihan potongan ilustrasi di sana sini Ellen White menerbitkan sebuah selebaran pada tahun 1893 yang berjudul Dibenarkan Oleh Iman Tema ini muncul di 50 halaman bagian pertama dalam buku Selected Messages Jilid pertama yang berjudul Kristus Kebenaran Kita Kami menganjurkan Anda untuk membaca semua bagian dari buku ini Pengalaman dari hangatnya penerimaan tentang kebenaran Kristus mungkin dapat dirasakan hari ini dan mungkin juga akan lenyap di hari berikutnya dikarenakan ketidakpedulian dan pemutarbalikan fakta Hal ini adalah merupakan penerimaan pribadi yang sederhana dan dengan kepercayaan yang mudah rapuh hal ini dapat menjadi sesuatu yang tidak jelas jika digunakan menjadi suatu tema dalam sebuah kompetisi teologis Ellen White mengamati Banyak orang melakukan kesalahan dalam usaha mendefinisikan perbedaan antara pembenaran dan penyucian Banyak orang menambahkan ide-idenya dan spekulasinya sendiri dalam mendefinisikan dua tema ini Mengapa mereka ingin menjelaskan lebih rinci mengenai pertanyaan tentang pembenaran oleh iman Mengapa mereka mencoba mendefinisikan setiap pengertian seakan-akan penebusan jiwa tergantung pada pengertian yang tepat mengenai hal ini Tidak semua orang memiliki penglihatan yang sama dalam suatu visi Manuskrip 21 tahun 1891 juga terdapat dalam Seven Day Adventist Bible Commentary Jilid 6 halaman 1072 Beberapa pendekatan mengenai kebenaran dijelaskan oleh pembawa pekabaran Tuhan yang akan menjaga tema penting sehingga pembenaran oleh iman menjadi jelas seimbang dan sederhana ini ini adalah merupakan harapan dari penerbit dan perwalian Ellen G. White Estate Washington D.C. 7 Desember 1978 78